Intro Guys, bagaimana reaksinya kalau Arc Cube Solis Armor ini kita pasang di Arc Racer kalau ingin tahu, tetap di Kelvin Channel Oke guys, langsung saja di video ini Bapak akan coba review Cube dari Ultraman Arc guys untuk yang Solis Armor Nah, nanti kita akan coba pasang baik itu di Arc Racer maupun di Ice Swordnya guys kira-kira efeknya itu seperti apa Langsung saja kita open guys Kita buka Ya, kemasannya kayak isi ulang-isi ulang dari DFS yang lain guys ya Bukanya kayak gini Nah, dia ada seperti apa nih ya ada plastiknya ya Terus, kita perhatikan ini dia dia nomor 02 Wow, dia 02 guys Terus, di sini ada gambar Ultraman Arc Solisnya ini adalah trigger-nya ini adalah apa ya mekanik untuk dipasang gitu ya untuk teksturnya Terus, ini dia untuk efek suara atau lampu Terus, kita langsung di sini ada baterainya dia langsung bisa dibuka diganti baterai kayaknya itu pakai baterai jam guys kita langsung tarik nggak bereaksi guys Ya, kita perhatikan dulu ternyata ini Ultraman Arc-nya sama persis guys Wow, ini desainnya minimalis banget ya Persis banget cuma beda desain dan form-nya Wow, wow, wow Terus, kemudian yang berikutnya di sini nomor 02, 01 teksturnya eh, desainnya itu mirip ya kayak kristal-kristal gitu hanya 01 dan 02 ini bagian atas ya, ini kita bandingin lagi ya guys ya, sekilas Oke, kita coba untuk triggernya kira-kira suaranya seperti apa kita pencet sekali cepat Oke, kalau yang biru sama persis kalau kita pencet lama eh, pencet lagi kedua sama kita tekan lama nah kita tekan lama yang biru sama persis guys kita tekan lagi nah, itu yang beda ya tuh suaranya beda efeknya beda wow, ada lagunya wow, ada lagu transformasinya kita pencet lagi guys waduh lagi itu suara efek setembakannya nah, ini baterainya habis color timernya merah oke udah ngulang lagi kayak gitu guys suaranya ada beberapa variasi tadi guys ya oke guys kita langsung coba di alat berubah akriser seperti ini guys caranya kita nyalain dulu ini saklarnya oke kita tekan sekali guys oke terus kita masukin disini oke muternya kalau gak salah gini dulu guys nah gak berreaksi ya kita coba lagi guys mungkin ada yang salah kita balikin lagi ke posisi awal kita balikin oke kita matiin kita nyalain kita coba kita coba pasang lagi guys tekan panjang oke kemudian kita pasang langsung disini nah nyala tuh kita putar kita putar lagi ya ya akhirnya akhirnya berhasil guys itu dia suaranya guys ya dia nyala-nyala terus seperti ini warnanya dia cenderung orange ke merah guys oke ya kita keluarin tinggal dipencet saja seperti itu guys oke guys yang bagian terakhir kita akan coba pasang di iceword-nya kita nyalain dulu guys nyalainnya disini oh sudah nyala oke trigger-nya kita pencet aktifkan oke dan kita langsung pasang disini seperti sama caranya terus itu warnanya kita pencet trigger-nya guys nah nah itu suara serangannya guys kita pencet lagi terus sama ternyata ya gitu guys ya kita coba lihat untuk yang warna biru kira-kira suaranya seperti apa guys kita matikan nyalain lagi kita pencet trigger-nya nah kita pencet cube-nya kita pasang disini belum bereaksi kita masukin lagi warna lampunya warna lampunya beda guys ini biru semua yang tadi warna-warni kita pencet trigger-nya nah jelas beda suaranya guys oke suaranya jelas beda ternyata antara yang versi foam regular dengan foam solis ini memang cukup berbeda guys walaupun jumlah pengulangan suaranya itu sama hanya variasinya saja yang berbeda nah gimana sih buat kalian worth gak sih kalian kumpulin cube-cube kayak gini yang harganya lumayan mahal guys ya kalau kalian penggemar ya mungkin itu worth sih ya tapi kalau bukan penggemar ya mungkin gak terlalu worth sih oke itu saja sih ke review dari bapak untuk apa ini solis art cube-nya nah gimana menurut kalian silahkan tinggalkan pendapat kalian di komen komen-komen-komen dan sebarkan kelvin channel ke seluruh jakat raya guys oke tetap support kelvin channel dengan cara like dan subscribe kelvin channel bye-bye bye-bye selamat menikmati